Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dilaporkan ke Polresta Cirebon atas tuduhan kasus tindak penipuan. Dalam laporan itu, pelapor mengaku pernah dinikahi siri dengan janji akan diberikan jabatan. Melalui tim kuasa hukum, Eli Indrianti melaporkan dugaan tindak kasus penipuan yang dilakukan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra. Dijelaskan Eli pernah menjadi tim sukses Bupati Cirebon saat kelihan 2013 lalu dan sempat menagi janji pemberian status PNS baginya. Namun Eli justru ditawarkan menikah siri dengan Bupati Cirebon, Sunjaya pada September 2014 lalu. Eli diiming-imingi fasilitas mewah berupa mobil, rumah dan juga uang 10 juta rupiah per bulan dan menjadi PNS di pemerintahan Kabupaten Cirebon. Namun janji tidak dipenuhi, Eli bahkan ditalak Bupati Cirebon melalui telepon pada Januari 2015 lalu. Di mana awalnya klien kami diiming-imingi. Nah ini yang menjadi dugaan tidak pidana ini adanya iming-iming. Yang dilakukan atau yang diucapkan oleh yang bersangkutan akan memberikan fasilitas rumah, kendaraan, dijadikan PNS, uang per bulan 10 juta asal mau dinikahi. Secara? Secara siri. Dan itu nikah Pak? Itu nikah? Ada bukti-buktinya? Ada. Pengakuan dari yang bersangkutan juga ada. Nikah siri tersebut dilakukan di pendopo. Kapan? Sekitar bulan September 2014. Setelah dinikahkan? Dalam perjalanannya gimana? Iming-iming tersebut tidak pernah.